Halo Gebuters, kembali lagi di Campur Film Dan kali ini saya sudah merangkum sebuah alur cerita Drakor terbaru ongoing pastinya Dan Drakor ini lumayan heaps ya, yang berjudul Deliveryman Yang menceritakan sebuah taksi yang secara tidak sengaja mau tidak mau harus menjadi taksi khusus hantu Karena sang supir yang bisa melihat arwah-arwah yang masih bergentayangan di dunia karena urusan mereka yang belum kelar Lantas seberapa serukah Drakor kali ini, yuk langsung aja kita gaskan ke alur filmnya Dan ini dia, Deliveryman episode 1 dan 2 Drama dimulai dengan seorang supir taksi yang bernama Soo Jung Min Seorang pemuda yang kesehariannya mencari uang dengan berprofesi sebagai supir taksi Namun walaupun terkesan pekerjaan remeh dan rendah Jung Min nyatanya tetap enjoy dalam menjalani kehidupannya sebagai supir taksi Bahkan sebagai supir taksi, Jung Min ternyata mempunyai jiwa yang sangat heroik Terbukti saat dia mengantarkan pelanggannya saat mengetahui ada maling atau rampok Jung Min berusaha mati-matian mengejar maling itu menggunakan taksi kesayangannya Dan bukan hanya pemberani, Jung Min nyatanya juga pemuda yang sangat soleh Karena ia bekerja keras selama ini untuk bisa menghidupi dirinya dan juga neneknya yang sudah ia rawat sejak lama Dan ya, mereka hanya hidup berdua di rumah itu Belum diketahui kemana sebenarnya orang tua Jung Min Dan ketika Jung Min hendak mencari pundi-pundi cuan dengan taksinya Tidak sengaja Jung Min menemukan sebuah handphone di dalam taksinya Yang sepertinya itu adalah handphone milik pelanggannya yang terjatuh Namun ketika Jung Min hendak menghidupkan handphone tersebut Tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi Handphone itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang setrum yang lumayan mengejutkan Dan juga terlihat samar-samar ada sosok wanita yang terproyeksi di dalam taksinya Belum hilang kejutan dari gelombang listrik tadi Tiba-tiba ada kejutan lain yang menghampiri Jung Min Yaitu tagihan rumahnya yang belum dibayar sebesar 100 ribu dolar Dimana jika dalam waktu satu bulan Jung Min tidak bisa mencicilnya minimal 20 ribu dolar Maka ia dan neneknya harus jadi gembel atau gelandangan Sambil pusing memikirkan hutang yang begitu besar Jung Min pun kembali ke jalan dengan taksinya untuk mencari penumpang Namun tiba-tiba ada beberapa penumpang yang menggunakan kostum hantu mengejutkan Jung Min Yang ternyata mereka adalah aktor dan meminta Jung Min untuk segera mengantarkan mereka ke lokasi syuting Dan begitu Jung Min selesai mengantarkan mereka Tiba-tiba tanpa Jung Min sadari Ternyata ada satu wanita lagi yang belum turun di lokasi syuting tadi Jung Min pun dengan nada rendah meminta wanita itu untuk segera turun dari taksinya Namun ternyata wanita yang ada bersamanya saat itu bukanlah aktor Melainkan memang benar-benar hantu yang numpang di taksi Jung Min Namun ternyata bukan hanya Jung Min yang kaget Tapi wanita itu alias si hantu juga kaget Karena dia sendiri nyatanya tidak tahu kalau dirinya sudah meninggal alias sudah menjadi hantu Begitu pagi hari tiba Jung Min yang masih sangat takut dengan wanita itu pun jadi tak berani mengembudikan taksinya Karena wanita itu malah so akrab dengan Jung Min dan mempertanyakan kenapa Jung Min bisa melihatnya Karena ternyata wanita itu rupa-rupanya tidak ingat sama sekali siapa dirinya dan kenapa ia bisa sampai meninggal Sementara itu di tempat lain kita akan melihat seorang polisi yang saat itu mengunjungi makam seorang wanita Sayang ternyata makam ini adalah makam si wanita hantu tadi yang bersama Jung Min Dan nama wanita hantu itu adalah Kang Ji Hyun Kembali dengan Ji Hyun yang masih mencari tahu kenapa Jung Min bisa melihatnya dan kenapa dia ada di taksi itu Dimana hipotesis yang masuk akal adalah mungkin taksi itulah yang telah menyebabkan Ji Hyun meninggal Dan tak apa hubungannya dengan Jung Min karena dia sama sekali tidak merasa pernah menabrak orang Namun yang pasti hipotesis itu dapat dibuktikan karena Ji Hyun ternyata tidak bisa menjauh dari taksi milik Jung Min Sementara itu kehadiran Ji Hyun di taksinya ternyata membuat Jung Min kewalahan Karena ternyata setiap penumpang yang menaiki taksinya jadi merasa tidak nyaman Sering sakit kepala dan mual-mual yang akhirnya membuat Jung Min jadi kesal Karena kehadiran Ji Hyun di taksinya membuat Jung Min kesulitan mencari uang untuk membayar tagihan rumahnya Kesokan paginya nenek Jung Min pun memintanya untuk mengantarkannya ke sebuah tempat karena ada janji dengan teman-temannya Dan ternyata tidak semua orang yang menaiki taksi Jung Min terganggu dengan kehadiran Ji Hyun Karena neneknya saat itu bahkan tidak mengalami sakit kepala atau mual-mual sama sekali Namun naasnya karena Ji Hyun terus mengoceh Jung Min pun jadi tidak fokus dan malah membuat mereka harus mengalami sedikit kecelakaan Dan bahkan bukan hanya nenek Jung Min yang baik-baik saja Ternyata pelanggan lain yaitu seorang dokter yang bernama Do Kyu Jin Ia ternyata juga tidak merasakan apa-apa saat menaiki taksi milik Jung Min Yang dimana Kyu Jin ini sepertinya adalah salah satu kenalan Jung Min yang pernah menolongnya Karena Jung Min terlihat sangat menghormatinya Setelah kembali ke rumah Jung Min langsung mencari tahu tentang bagaimana cara mengusir hantu yang ada di taksinya Yang tidak lain tidak bukan adalah Ji Hyun Jung Min bertanya melalui media sosial untuk mencari tahu jawabannya Namun bukan jawaban yang Jung Min dapatkan Ia malah mendapati salah satu komentar netizen yang memperingatkannya untuk hati-hati Karena bisa saja gerbang hantu di taksinya sudah terbuka dan malah membawa hantu-hantu lain datang kepadanya Dan ternyata benar saja Ketika keesokan harinya saat Jung Min mengoperasikan taksinya Ada seorang pelanggan yang saat itu sangat senang karena diperkenankan numpang di taksi milik Jung Min Yang ternyata pria tersebut rupa-rupanya juga seorang hantu Dan tentu nambahnya satu hantu lagi di taksinya itu pun membuat Jung Min sangat kerepotan Ditambah lagi hantu yang bernama Byung Chul ini berebut dengan Ji Hyun untuk meminta bantuan kepada Jung Min Yang akhirnya tanpa Ji Hyun sadari Ia pun samar-samar sedikit menunjukkan keahlian dalam hal bela diri Yang sepertinya semasa hidup Ji Hyun Ia mempunyai keahlian bela diri tersebut Dan karena kehadiran mereka berdua Jung Min pun memutuskan untuk menjual mobilnya Karena tidak ada pelanggan yang mau lagi menaiki taksinya sejak kehadiran Ji Hyun dan Byung Chul Namun saat Jung Min hendak menjual mobil itu Ternyata disana juga ada hantu yang berkeliaran dan tampak seperti sedang kebingungan Yang ternyata hantu itu sedang memikirkan bagaimana caranya mengambil sebuah emas Yang terjatuh di bawah jok mobilnya saat ia kecelakaan dan mengakibatkan dirinya harus tewas Karena emas itu rupa-rupanya untuk biaya berobat anaknya yang saat ini sedang berada di rumah sakit Dan karena memang hanya Jung Min lah yang bisa menolong mereka saat itu Ia pun mencoba mencari emas tersebut sesuai perkataan si hantu Dan benar saja Ternyata memang ada sekantong emas sesuai dengan perkataannya Tanpa menunggu lama Jung Min pun segera menyerahkan emas itu kepada keluarganya sesuai permintaan si hantu Yang dimana setelah keinginannya itu terpenuhi si hantu tadi pun akhirnya menghilang dan kembali ke asalnya Dan setelah mendapatkan imbalan berupa emas dari hantu tadi Ji Hyun pun mendapatkan ide bagaimana caranya agar Jung Min bisa mendapatkan pundi-pundi cuan untuk segera melunasi tagihan rumahnya Yaitu dengan menjadikan taksinya sebagai layanan khusus taksi hantu Dimana Byung Chul juga bersedia membayar Jung Min dengan bayaran yang sangat tinggi jika ia mau membantukan menyelesaikan masalahnya di dunia Dan ya sejak hari itulah taksi Jung Min pun beralih dari taksi konvensional menjadi layanan khusus taksi hantu Namun ternyata perkataan Byung Chul itu hanyalah bohong belaka Ternyata dia bukanlah orang kaya karena semasa hidupnya ia hanyalah seorang pekerja biasa di kantor Byung Chul melakukan itu semua karena hanya Jung Min lah satu-satunya harapan baginya Untuk bisa mewujudkan keinginan terakhirnya yaitu memasangkan bak mandi untuk istrinya yang bernama So Yoon Tapi apadaya Jung Min sudah terlanjur kecewa karena dibohongi oleh mereka berdua Sementara di tempat lain para kepolisian masih terus menyelidiki kasus kematian Ji Hyun 3 bulan yang lalu dengan sangat menyeluruh Dimana ternyata memang benar kalau Ji Hyun tewas karena tertabrak oleh sebuah taksi Namun belum bisa dipastikan siapa pelaku penabrakan itu Kembali dengan Jung Min yang saat itu sedang merindukan ibunya yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu Yang juga karena tabrak lari persis seperti kasus Ji Hyun Dimana terlihat sepertinya ibu Jung Min sangat sayang kepadanya Bahkan ibunya selalu mendukung apapun yang Jung Min kerjakan hingga ia dewasa Kesokan harinya ternyata Jung Min memutuskan untuk terus membantu Byung Chul walaupun mungkin tanpa bayaran Dengan menyamar sebagai adik kelas Byung Chul Jung Min pun mencoba bertamu ke rumah So Yoon untuk bisa membuatkan bak mandi sesuai dengan permintaan Byung Chul Ya walaupun awalnya hampir gagal Tapi berkat akting dadakan Jung Min Akhirnya So Yoon pun percaya kalau Jung Min adalah adik kelas suaminya Setelah berhasil membuat So Yoon percaya kalau Jung Min adalah adik kelas Byung Chul Mereka pun melakukan rencana kedua yaitu mencari sebuah emas batangan yang disimpan oleh Byung Chul di rumahnya Yang ternyata Byung Chul hendak membayar Jung Min dengan emas itu Dan ya setelah dicari kesana kemari akhirnya Jung Min pun menemukan emas bayarannya Setelah mendapatkan emasnya Jung Min lantas mengantarkan So Yoon ke rumah sakit Untuk mengambil kompensasi atas suaminya Byung Chul yang meninggal karena kecelakaan Namun dalam perjalanan So Yoon terlihat sangat lemas dan begitu pucat Bahkan saat itu So Yoon hampir saja pingsan Sementara di tempat lain ternyata kepolisian menghampiri nenek Jung Min untuk menanyakan perihal tabrak lari ibunya 3 bulan yang lalu Dimana ternyata taksi yang digunakan oleh Jung Min saat ini adalah taksi milik mendiang ibunya kala itu Dan entah apa hubungannya dengan Ji Hyun yang jelas ada satu bukti yang mereka lewatkan selama ini Yaitu saat terjadi insiden tabrak lari itu kamera dashboard di taksi Jung Min ternyata hilang Dimana hal tersebut membuat para kepolisian yakin bahwa pelakunya lah yang telah mengambil bukti kamera dashboard itu Kembali dengan So Yoon yang saat itu hendak mencairkan uang kompensasi suaminya yang berjumlah sangat besar yakni 300 ribu dolar Namun saat So Yoon hendak menandatangani kompensasi itu Tiba-tiba ada seorang wanita paruh baya yang datang terisak-isak dan menyebut-nyebut nama Byung Chul Ternyata wanita itu adalah ibu dari Byung Chul yang selama ini menghilang entah kemana Karena selama ini diketahui kalau Byung Chul adalah yatim piatu Yang dimana wanita itu mengatakan bahwa selama ini dia tidak ada karena berada di dalam penjara Dan terpaksa meninggalkan Byung Chul di panti asuhan seorang diri Dan walaupun memang kedatangannya yang secara tiba-tiba itu sangat mencurigakan Tapi nyatanya wanita itu punya bukti-bukti yang cukup kuat kalau dia memang benar adalah ibu kandung dari Byung Chul Namun walaupun wanita itu punya bukti-bukti yang cukup kuat Tapi ada sesuatu yang janggal mengenai statusnya Seperti saat mereka mengunjungi makam Byung Chul Wanita itu malah meletakkan buah kiwi di makamnya Yang padahal Byung Chul sendiri sangat alergi dengan buah kiwi Bahkan saat ia mengetahui kalau status pernikahan Byung Chul dengan Soyun belum terdaftar di Kementerian Agama Wanita itu terlihat menampakkan ekspresi wajah yang sangat senang sekaligus puas Dan ternyata benar saja Soyun pun mendapatkan telpon dari pihak rumah sakit bahwa uang kompensasinya itu telah dipindahkan ke wanita tadi yang mengaku sebagai ibu Byung Chul Karena sesuai undang-undang yang berlaku bahwa Soyun tidak bisa menerima kompensasi itu karena pernikahannya yang belum terdaftar Jadi uang tersebut harus dialihkan ke kerabat atau ke orang tuanya Dan ternyata sejak awal Young Min sudah curiga dengan gelagat wanita tadi Dari buku tabungan yang ia miliki atas nama Byung Chul hingga buah kiwi yang jadi alergi Byung Chul Karena menurutnya tidak mungkin orang tuanya lupa kalau anaknya mempunyai alergi Kesokan harinya Young Min dan Ji Hyun lantas mencari bukti-bukti akan wanita yang mengaku sebagai ibunya Byung Chul Dan sekali lagi Ji Hyun pun menunjukkan kemampuannya yang lain yang mungkin dia miliki saat dirinya masih hidup Yaitu dia bisa dengan mudah menyimpulkan secara terstruktur upaya tindak kejahatan dan juga bisa menyimpulkan solusinya Yang sepertinya semasa hidup Ji Hyun mungkin dia adalah seorang detektif atau semacamnya Dan untuk membuktikan peraduga mereka benar Mereka pun mencoba mengecek isi rumah bekas kontrakan ibu Byung Chul Yang dimana mereka menemukan kalau isi rumah itu sudah diobrak abrik oleh seseorang Dan disana mereka hanya menemukan sebuah foto wanita yang mengaku sebagai ibu Byung Chul dengan seorang wanita lainnya Dan ternyata setelah ditanyakan langsung kepada Byung Chul Ia hanya mengingat terakhir kali ia bersama ibunya adalah saat membawanya ke panti asuhan Dan yang Byung Chul ingat hanyalah bekas luka yang ada di tangan kanan ibunya Setelah mendapatkan beberapa petunjuk Young Min yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit pun berencana mencari tahu bekas luka di tangan si wanita itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Byung Chul Namun ternyata setelah sarung tangan wanita tadi dibuka Nyatanya mereka tidak mendapatkan apa-apa Karena tangan wanita itu yang penuh dengan luka Bahkan untuk sidik jari pun wanita itu sudah tidak punya Dan ya setelah mengetahui niatan Young Min dan So Yun Wanita itu pun lantas marah dan mencak-mencak kepada mereka karena menuduhnya sebagai orang tua palsu dari Byung Chul Yang akhirnya keadaan pun menjadi semakin rumit Belum selesai dengan masalah kompensasi ternyata So Yun dihadiahi dengan masalah baru lagi Yakni ternyata keadaannya yang akhir-akhir ini seperti kurang sehat adalah Karena ternyata So Yun sedang mengandung Dimana hal tersebut membuat So Yun sangat terkejut Karena So Yun sebenarnya sudah difonis tidak akan bisa mempunyai anak alias mandul Namun saat mereka sudah putus asa dengan kompensasi itu Young Min nyatanya berhasil membuktikan kalau wanita tersebut bukanlah ibu kandung dari Byung Chul Semua itu bisa dilakukan oleh Young Min berkat kartu DNA yang ditemukan oleh Ji Hyun di rumah So Yun Yang ternyata sebelum kematiannya Byung Chul sudah mendaftarkan DNAnya sendiri di rumah sakit Dan dengan begitu akhirnya mereka pun bisa merebut kembali kompensasi milik So Yun Setelah selesai dengan masalah Byung Chul dan So Yun Young Min yang awalnya kesal dengan kehadiran Ji Hyun pun kini sudah semakin akrab satu sama lain Bahkan mereka sudah seperti sebuah tim yang bisa melakukan apa saja untuk menyelesaikan permasalahan para hantu Namun di saat mereka sudah semakin klop dan semakin dekat Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat janggal dan membuat Young Min sangat amat-amat terkejut Yaitu ada sebuah gelang yang digunakan oleh Ji Hyun Dimana gelang itu sama persis dengan gelang milik mendiang ibunya Lantas siapa sebenarnya Ji Hyun ini dan kenapa ia bisa memiliki gelang itu Mari kita cari tahu di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!